selamat menikmati sekolah umum dengan tujuan biar bisa kerja dan bertujuan untuk membahagiakan ibunya tapi saya tetap pengen semuanya pada mondok saya sudah meyakinkan sama anak-anak saya insya Allah saya mampu membiayai mereka dengan usaha saya baik ya artinya ya kita kalau memang anak punya keinginan seperti itu gitu ya boleh saja sebenarnya tidak dilarang untuk seorang anak mengambil sekolah umum tapi kita pun harus tahu bahwasannya kadang ya namanya pergaulan di luar itu juga sangat mengerikan juga gitu ya kalau memang ternyata anak kita karena memang kita ya bakat kelebihan anak itu kan ada ya alhamdulillah tadi anak-anak yang lain mereka senang dengan pendidikan agama dan sebagainya maka kita mengarahkannya ke dunia agama tapi ternyata ada anak yang mungkin dia lebih menonjol dalam masalah pendidikan umum sehingga akhirnya dia lebih condong untuk bisa sekolah di sekolah umum artinya kan sekarang juga ada banyak pondok pesantren yang di dalamnya ada pendidikan umumnya kan gitu ya artinya mereka bisa mendapatkan pendidikan pesantren juga iya pendidikan umumnya juga iya kalau ada itu lebih bagus gitu lah anda pilih anda lihat anda seleksi tapi ingat kalau anda ingin masukkan anak-anak ke tempat pendidikan dimanapun pendidikan agama pendidikan apapun itu tolong jangan hanya sekedar mencari infonya melalui internet jadi hanya googling aja terus langsung browsing terus langsung puas oh udah cukup kayaknya meyakinkan oh gak bisa dong ini urusan kalau kita cuma misalnya kita beli barang online kita ketipu mah kerugiannya kecil ya tapi kalau sampai kita salah memasukkan anak sekolah ini nautubillah kerugian dunia akhirat maka jangan samakan anak anda dengan barang-barang online yang hanya bisa anda lihat cek selalu online untuk untuk mengetahui tempat pendidik tempat dia belajar maka sungguh nanti kita akan menjadi orang rugi maka cara cek langsung dan subhanallah ternyata anda menjadi seorang janda tadi ya anda diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa merawat anak-anak anda memberikan pendidikan kepada anak-anak anda menyokolahkan mereka mendidik mereka dengan pendidikan agama luar biasa anda adalah seorang wanita yang hebat yang luar biasa semoga Allah selalu menjaga anda selalu memudahkan urusan anda menjauhkan anda dari segala kesusahan ya dan menjauhkan anda dari segala kehinaan dunia akhirat insyaallah dan semoga Allah benar-benar membingang menjadi ibu yang soleh yang bisa menghantarkan anak-anak anda menjadi anak soleh-soleh alishurga insyaallah dan intinya gitu artinya cari pendidikan umum yang memang sekiranya akan tetap menjaga agama anak anda karena orang itu bisa ngikut agama temannya jangan sampai niat baiknya terkontaminasi dikarenakan ya misalnya benar dia punya niat baik tapi ternyata karena lingkungan yang tidak sehat tempat pendidikan yang ya kurang baik teman-teman yang tidak baik akhirnya menjadikan awalnya pengen niat belajar benar untuk nyenengin orang tua ujung-ujung malah nanti kerugian yang anda dapat makanya anda cari tahu gitu ya kalau bisa cari pendidikan umum yang disitu juga membimbing untuk urusan masalah agama dan sekarang kita lihat sudah mulai banyak ya hanya tadi kami katakan walaupun pondok pesantren anda cek langsung anda duduk disitu nanti anda kenali karena dari situ nanti anda akan beri yang paling penting akidahnya jangan salah setelah itu selain akidahnya jangan salah anda juga harus bisa memilih pesantren yang memang mendidik anak anda dari sisi akhlaknya akidahnya benar akhlaknya juga benar caranya duduk aja jadi pernah suatu hari ada seorang bapak itu yang pengen memasukkan anaknya ke pesantren dia duduk aja di pondok itu sampai setengah hari sampai seharian dia duduk di pondok tersebut dia bertambung pondok tersebut dia duduk satu hari dari situ dia melihat bagaimana pendidikan akhlak itu bukan dari promosi ustad tapi dari perilaku para santrinya jadi melihat oh ada santri makan berdiri dibiarin ada santri begini dibiarin padahal kalau di promonya mau bagus-bagus banget dia mengajarkan akhlak begini akhirnya dia mengambil keputusan saya gak bisa memondokkan anak saya karena selama satu hari dia duduk di situ dia melihat ada banyak kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan santri yang bahkan dilihat kadang oleh pengurus tapi ternyata tidak ada teguran menunjukkan bahwa di situ tidak ada tarbiyah sehingga akhirnya dia gak jadi kok memasukkan anaknya nah jadi caranya itu begitu kadang perlu kadang kita untuk duduk jangan cuma promo promo itu yang mana sih orang promo yang masa mau ngomongin kejelekan promo ya dimana-mana semuanya promosi bagus dong begini-begini wah kadang gede-gede atau lihat makanya jangan hanya terbuih dengan promo anda lihat langsung anda duduk langsung cari orang yang bisa dipercaya yang mungkin tahu atau gimana untuk mengecek langsung kalau anda gak bisa gitu loh intinya gitu anak kita mahal maka jangan sampai kita salah dalam memasukkan mereka ke dalam pendidikannya jangan sampai nanti harapan kita untuk mendidik mereka menjadi orang sukses tapi ternyata malah kita menjadi orang yang menghancurkan mereka semoga anak-anak kita sukses dunia akhirat insyaallah ya baik Allah dan niat tadi baik ya intinya selalu sambungkan anak anda kepada Allah dan Rasulnya supaya dalam setiap langkahnya kalaupun ternyata memang dia tidak terjun di dunia agama tapi dengan dengan menjadi apapun ya berarti kalau dia menjadi pejabat-pejabat yang amanah yang cinta Allah dan Rasulnya maka dia tidak akan khianat kalau dia jadi insinyur yang amanah menjadi dokter yang amanah yang hatinya selalu-selalu sambung dengan Allah dan Rasulnya maka itu akan menjadi orang-orang yang manfaat bagi umat Nabi Muhammad s.a.w wa'alaikumsalam